Hari ini memang hadiri premiere film, ini rasanya ingin comeback lagi ke film atau gimana nih, Kak? Ada rasa kangen pengen main film lagi. Gimana ya menurut kalian kalau saya kembali lagi main film Sinta Bahir? Kembali lagi ke dunia perfilman yang selama ini sudah kegalkan. Ada rasa kangen seperti apa sih? Kangen suasana lokasi syutingnya. Terus apalagi sebenarnya jujur ya, saya ini penakut sebenarnya. Kalau mau syuting film horor dari dulu, itu kalau syuting itu kru gak boleh jauh-jauh dari saya sebenarnya. Apalagi kalau adegan yang sama setan-setannya itu, kalian tahu gak sih sebenarnya setannya itu suka. Apalagi kan adegannya selalu malam gitu kan. Padahal itu kan juga orang gitu loh, aktris juga gitu, aktor juga gitu. Tapi takut loh aku. Tapi terakhir main film kapan sih, Kak? 2013 ya, terakhir main film 2013, kan 2014 aku ke fokus ke matang, ke 15, hamil, punya anak, terus ke 15, 17, 18 baru mulai ini lagi kan, lama lagi. Tapi itu sinetron ya film. Oke. Apalagi kayak FTV, FTV lagi, FTV sinetron, sinetronnya kan panjang-panjang. Nah dari kemarin tuh tawarin syuting, syuting, syuting tuh kayak, aduh, menghabiskan waktu di lokasi syuting gitu kan. Nah tadi juga ditelfon lagi, suruh main lagi, mau gak jadi ibunya si ini, ibunya si ini gitu. Padahal yang jadi anakku tuh kebanyakan lebih tua daripada aku umurnya. Tapi gak tau ya, peran aku tuh masuk-masuk aja gitu. Terus kayak, apa kau ambil aja ya, kuliah juga banyak kok yang orang juga pada nyari-nyari kerjaan. Itu udah kemarin-marin kok kok orang kerjaan terus ya gitu. Kemarin juga nyoba-nyoba nyanyi gitu kan, nyoba-nyoba nyanyi juga. Sekarang kan nyanyi juga gak undangan nyanyi gak banyak juga. Jadi ya mana ajalah. Tapi mungkin alasannya tersendiri belum mau mengambil peran ini apa sih, Kak? Kayak kemarin itu kayak di titik jenung aja sih, di titik jenung karang-karang, pokoknya syuting terus kan kayak ada lah titik jenungnya. Terus mungkin masih keenahan, masih banyak tabungannya, masih makan gaji ya kan, masih makan tabungan lama-lama, kok berkurang juga ya, kayaknya harus kerja lagi. Tapi kan mungkin ada OTT juga ya, artinya cuma sebulan-dua bulan doang syutingnya, gini kayak seri-seri gitu gak perlu. Kemarin tawarin sih series gitu, cuman kan luar kota, nyanyi jauh, gak bisa ninggalin anakku gitu. Terus film, film tuh kemarin kayak belum siap aja sih, ada sih film horror gitu kan. Ada yang seksi-seksinya kayaknya... Itu kan emang ciri khas cinta bahir kan? Iya, tapi kan umurku udah tua gitu loh, pengennya yang beda lah gitu loh. Tapi gak tau ya namanya, kadang-kadang label kan, semua tergantung budget sih. Tergantung, ada waktunya. Ada waktunya, tapi gak juga sih, pengen milih-milih ya, udah saatnya milih gitu. Dari kemarin tuh sebenernya udah, ayo dong syuting lagi, kapan Mbak Sinta udah siap syuting nih, kapan nih Mbak Sinta siap syuting tuh, sinetron sih. Tapi kayak, aduh udah kok, bagus di lokasi kayaknya. Kan tawarin udah banyak banget, artinya yang pengen Minang nih, mau sampai kapan sih, artinya iya, nerima. Comeback lagi, persyutingan. Ini aja tadi udah kayaknya, sening bisa ke kantor gak sih Mbak? Kan ini udah mau jalan loh, kita nyari peran ibu-ibu, kayaknya Pak Sinta nih masuk nih, gitu-gitu kan. Oh iya, syutingnya dimana ya? Jakarta. Itu aku usinya banyak gak? Gitu-gitu udah. Cukup picky ya sekarang ya? Karena aku punya anak, anak lagi kayak pengen punya banyak waktu sama anak gitu loh. Terus kan ada kerjaan lain juga kan, ada bussus juga yang takutnya aku kayak kemarin itu, aku banyak kerjaan yang kayak invest-invest-invest-invest gitu doang. Tapi buangnya kan sama temen kan, temen yang ngejalanin semua, jadi kayak hilang gitu lah. Jadi sekarang kayak apa-apa yang aku kerjain pelan-pelan, anak-anak kecil-kecil gitu. Jadi walaupun sama temen, tapi aku juga ikut terjun. Berarti sekarang untuk mau comeback pun yang beratin anak ya, artinya takut kehilangan waktu sama anak. Umur berapa sih mbak sekarang? Mau 9 tahun. Oh iya. 9 tahun depan baru mau sumatan ya. Oh, ditunggu comeback-nya mungkin banyak yang kangen kali? Kemarin sih baru ketemu kayak pencipta lagu gitu kan. Lagi kayak aku nyanyi, aku main film, aku gue syuting, senator lagi gitu. Jadi kemarin sih udah telponin, terus bilang, Senin kantor lho mbak gitu kan, ayolah ini belum ada nih peran ibunya gitu loh. Terus kadang-kadang orang bilang, hari kini loh jangan nolak-nolak kerjaan gitu. Bukan sih, ada sesuatu yang memang aku pertimbangkan. Aku bakal habis gak sih disini? Karena anakku tuh buahnya kayak dulu kecil gitu. Sekarang udah terjadi yang, Aku harus bener-bener justru di saat sekarang ini yang udah ter... Dia tuh banyak nanya. Kalau dulu kan kecil, udah gak boleh gitu kan. Kalau sekarang kan dia sudah mulai denger dari lingkungan main, lingkungan sekolah. Dan di lingkungan sekolah itu kan teman-teman dari keluarga-keluarga macem-macem gitu loh. Di lingkungan main juga dia kan dari teman-teman yang lingkungan-lingkungan macem-macem. Jadi kita orang tuh yang harus ngontrol gitu. Takutnya aku sibuk menyibukkan diri dengan mencari rejeki, Tapi pedidik anaknya kurang. Tau-tau aku nanti begitu dia sudah tumbuh besar, aku yang menyesal gitu. Jadi sekarang nih bener-bener yang aku harus... Eh itu gak boleh. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Ini bahaya, ini apa. Terus handphone pun saya harus ngontrol siap hari gitu. Artinya berarti anak pun sudah mengerti itu sudah... Apa namanya, ada mungkin lagi pintar hobinya apa gitu. Dia tuh hobinya ngerakit kayak mobil-mobil gini-gini ya dirakit. Dia bikin mobil dari... Anak saya tuh gak kayak anak-anak orang yang dia tuh main game. Terus main handphone. Dia tuh main handphone hanya iseng-iseng lihat video-video gitu. Terus habis itu tutorial dia bikin apa, bikin apa. Bangun kotak, bangun apa gitu. Sampai ada teman-teman saya bahwa anaknya sebenarnya... Beb, anak lu 8 tahun masih begini mainan bos, mainan ini. Iya. Hebat loh. Anak gue mau udah gadget terus gitu. Karena aku kasih tau. Kalau males sikat gigi-giginya bolong. Kamu masih bisa tumbuh lagi, masih bisa ditempel. Tapi kalau mata yang sakit, sudah gak bisa diganti lagi. Dan mata itu cuma sekali. Sekali. Ya kan, kalau udah rusak udah gak bisa lagi dibenerin. Dibilang gitu. Kalau main handphone panas, meledak, jari-jari tuh gak akan tumbuh lagi. Dibilang gak akan tumbuh lagi. Jadi semua itu harus dikontrol. Gak boleh lama-lama. Paling lama satu jam itu udah lama. Jadi pulang ke sekolah jam 3. Dia main handphone jam 4 dia udah les. Udah les, ngajik. Udah. Gak ada handphone-handphone lagi. Jadi yang dia nonton di Youtube, karena dia tutorial mau bikin bus. Dia mau bikin rumah, garasi. Dia mau bikin jalan kereta. Gitu-gitu loh. Oke. Kak, mungkin om minta sedikit pendapat.